Intro Lapas kelas 2A Rantau Prapat bersama Satuan Sat Narkoba Polres Labuhan Batu lakukan razia dadakan kamar hunian tahanan. Menurut Kalapas Jayanta, razia dadakan dilakukan untuk mempersempit aksi kejahatan di lingkungan lapas dan dugaan adanya peredaran narkoba. Kalapas juga menyebutkan giat ini juga dalam rangka menyambut hari kemasyarakatan pada 22 April 2021 nanti dan telah rutin dilakukan 2 kali seminggu. Dari hasil penggeledahan ditemukan 5 unit telepon genggam, 5 buah baterai telepon genggam, 2 kepala charger handphone, 3 buah gunting, 3 buah pisau, 2 buah besi tajam, 3 buah headset, 1 buah kipas angin kecil, dan 1 buah tali pinggang. Barang yang ditemukan termasuk barang terlarang dilapas sehingga barang tersebut disita dan akan dimusnahkan. Kita melakukan penggeledahan bersama dari kantor wilayah, dengan dari Fores Labuan Batu, untuk melakukan penggeledahan seluruh kamar gunian lapas Rato Merapat. Dalam rangka hukum pemasarakatan 27 April 2021. Di luar ini kita tetap rutin, seminggu 2 kali tetap kita lakukan, insidentil. Saya juga pribadi sering sekali melakukan penggeledahan terhadap kamar-kamar gunian yang saya curigai. Ini handphone dan sedata-sedata tajam, walaupun sudah sering kita melakukan penggeledahan, masih tetap ada yang masuk. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.